Intro Hutan Pinus milik perhutani di RPH Genilangit, Petak 94A2, Kelurahan Alastowo, Kecampatan Poncol, Kabupaten Magetan terbakar. Api membumbung tinggi membakar pohon hingga daun. Api sulit dipadamkan karena sifat getah pinus yang disadap mudah terbakar. TNI, Polisi, Perhutani dibantu warga sekitar berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Daun pinus yang kering ditambah getah kayu pinus yang mudah terbakar api cepat melalap seluruh area seluas 0,1 hektare dari 3,4 hektare hutan pinus milik perhutani ini. Api baru dapat dipadamkan setelah dua mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Magetan tiba di lokasi. Sebanyak 50 lebih pohon pinus yang masih produktif terancam mati. Tidak dapat lagi mengeluarkan getah yang selama ini dimanfaatkan untuk diambil getahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polsek Poncol saat ini masih melakukan penyelidikan asal api dan penyebab pasti kebakaran hutan pinus serta mendata total kerugian akibat kebakaran ini. Kebakaran hutan pinus ini terjadi di Keluran Alastuo seluas 0,1 hektare. Lahan pertani, petak 94 terjadi kebakaran dan api sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan asalnya dari mana. Yang terbakar ini apa? Yang terbakar adalah hutan pinus atau pohon pinus. Awalnya gimana pemadamannya ini? Bersama-sama dengan masyarakat, borgo pincah, kemudian perhutani, kita langsung melakukan pemadam kebakaran dengan cara manual. Kemudian dibantu juga dari damkar Kabupaten Magetan. Api ini sudah padam dan ya? Alhamdulillah api sudah kita padamkan. Dari Magetan, Rianto, GRTV Terima kasih telah menonton!